selamat datang di channel Mirela Fonda di video kali ini kita akan menyaksikan materi dari kelas kimia dasar 1 untuk prodi teknik geologi dan teknik geofisika check it out oke jadi untuk materi kali ini yaitu bab 1 dari kimia dasar 1 yaitu teori atom tapi ada 5 poin yang akan kita bahas dalam video kali ini yang pertama adalah perkembangan teori atom yang kedua elektron, proton, dan neutron ketiga isotope, isoton, dan isobar keempat adalah klasifikasi materi dan yang kelima perubahan sifat fisika dan sifat kimia oke kita mulai yang pertama itu perkembangan teori atom jadi istilah atom itu pertama kali dicetuskan atau muncul begitu dalam dunia perkembangan teori atom itu sendiri itu dimulai dari zaman sebelum masehi saintis pada zaman tersebut yaitu yang kita kenal sampai sekarang namanya adalah demokritus dia menyatakan bahwa bagian terkecil dari suatu materi disebut atomos yang sekarang kita kenal dengan atom berasal dari bahasa Yunani kata tersebut yang berarti itu tidak dapat dibagi itu adalah pengertian yang dimunculkan oleh demokritus pada zat itu oke jadi poin penting disini bahwa dia menyatakan bahwa atom adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi lagi dari suatu materi ya itu poin penting dari teori atom menurut demokritus oke selanjutnya kita beralih ke teori atom menurut Dalton jadi Dalton itu dia menyatakan bahwa dia mirip sih dengan demokritus tapi dia lebih mengganding banyak teori dari si Lavoisier sama Proust dan lain-lain disini saya akan menjelaskan hanya analoginya saja jadi menurut Dalton atom itu seperti bola pejal jadi kalau misalnya satu materi misalnya gula pasir gitu dipotong-potong-potong nanti kita ketemu yang namanya atom itu udah bentuk yang paling akhir dari materi itu begitu ya analoginya ya bola pejal jadi kayak bola pimpong atau bola tenis pokoknya dia cuma bentuk bola doang tidak ada isinya begitu ya selanjutnya JJ Thompson menyatakan bahwa atom itu bukan cuma sebagai bola saja tapi di dalamnya itu ada sesuatu yang bermuatan jadi keseluruhannya itu bentuk bola yang tadi itu bermuatan positif dan ada muatan negatif di permukaannya jadi lebih ke analoginya ke roti kismis atau roti yang kita taburi mesas atau kismis atau topping apapun yang berbintik supaya bisa membedakan kalau roti tersebut itu si atomnya terus si kismis atau si mesas atau si topping yang berbiji tadi itu muatan negatif gitu ya kemudian rotor Ford dia menyatakan bahwa oh tidak begitu gitu atom itu dia ada klasifikasi kedudukan plus dan minusnya jadi dia menganalogikan seperti kalau menurut saya ini teori dari saya maksudnya bukan teori itu interpretasi analogi saya jadi menurut si Rutherford bagian positifnya itu ada di tengah sedangkan elektronnya itu ada di sekeliling positif tersebut gitu ya jadi dia kayak donat jadi yang bolongannya itu muatan positif atau protonnya atau intinya juga kemudian sekaliannya itu muatan negatif jadi lebih ke kua donat kalau menurut saya oke selanjutnya setelah dari Rutherford kemudian Born mengatakan bahwa sebenarnya tidak bisa dijelaskan cuma elektron yang mengelilingi tapi ternyata itu ada lintasannya gitu makanya analoginya seperti sistem tata surya jadi kayak matahari itu inti atomnya terus setiap lintasan planet itu kayak elektron jadi untuk tiap lintasan itu ada elektron dengan jumlahnya masing-masing dan ada energinya masing-masing jadi untuk kulit misalnya kulit pertama itu energinya berapa kulit kedua ketiga dan seterusnya gitu ya jadi lebih ke sistem tata surya atau yang lebih simple secara-secara itu kayak obatnya mukanya bakar gitu ya tapi saya ngambilnya sistem apa sih namanya sistem tata surya aja lah biar benar-benar kelihatan lintasannya tuh kayak apa begitu ya jadi disini saya gambar ada muatan positif kemudian setiap lintasan ada elektronnya begitu jadi setiap elektron menduduki lintasannya masing-masing dengan jumlah masing-masing juga gitu ya seperti itu jadi lebih ke sistem tata surya kalau si born kemudian selanjutnya teori mekanika kuantum yaitu teori yang sampai saat ini nowadays kita menggunakannya dalam konfigurasi elektron gitu ya jadi disitu ditemukan istilah orbital ya orbital itu yang dinyatakan tempat keboleh jadian ditemukannya elektron seperti itu ya jadi kolender tadi mereka bicara tentang atom disini dalam atom ada plus minus ada elektron ada proton kemudian kedudukan seperti apa nah kalau mekanika kuantum lebih ke keboleh jadian kita nemuin si elektron itu dimana gitu ya jadi ada ruang ruang itu dibangun dalam satu fungsi gelombang yang begitu kompleks begitu jadi tujuan akhir kita belajar teori atom itu mau cari tahu sebenarnya elektronnya itu ada dimana nah orbital yang kita familiar itu kan orbital sp df dan lain dan seterusnya gitu dan mekanika kuantum merupakan teori atom yang apa ya kita sudah menggunakannya hingga sekarang sudah dan sedang jadi nowadays seperti itu oke kita beralih ke poin kedua tentang elektron proton dan neutron dari suatu unsur atau atom ya jadi elektron itu biasanya muatannya bukan biasanya memang diidentikan dengan muatan negatif proton positif dan elektron dan proton itu jumlahnya itu dilihat dari nomor atom dari si atom atau unsur tersebut begitu ya nah elektron itu biasanya kita tulis dengan lambang E di strip atas dan proton juga P strip atas tapi disini tidak kelihatan ya karena layarnya sudah penuh jadi nomor atom itu jadi jumlah elektron jumlah proton itu sama dengan nomor atom tapi untuk elektron itu harus kita lihat juga muatannya nanti dikurang atau ditambah untuk neutron itu adalah selisih nomor masa dan nomor atom jadi pengurangan antara nomor masa dengan nomor atom misalnya unsurnya atau atomnya itu X gitu maka biasanya kan ditulis lambangnya itu kan misalnya X kemudian Z itu nomor atom A itu nomor masa begitu ya kalau yang sebelah atas kiri itu nomor masa kiri bawah itu nomor atom jadi A itu nomor masa Z itu nomor atom seperti itu dan neutron itu sama neutron saya lambangkan N di garis atas juga biar sama kayak elektron sama proton sama dengan A dikurang Z oke kita masuk ke contoh penentuan jumlah elektron jumlah proton dan jumlah neutron dari suatu spesi atom atau unsur gitu ya jadi disini ada natrium 1123 jadi seperti kesepakatan penulisan lambang yang tadi berarti kan yang di kiri bawah itu Z yang di atas kan A berarti Z nya itu atau nomor atomnya 11 nomor masa 23 jadi jumlah elektronnya 11 jumlah protonnya juga 11 karena dia adalah atom metral gitu ya dan neutron sama dengan A dikurang Z berarti 23 dikurang 11 sama dengan 12 oke nah ini untuk natrium yang netral ya tidak bermuatan nah untuk contoh berikut ini untuk natrium yang bermuatan ya bermuatan plus 1 dengan nomor atom dan nomor masa yang sama Z nya tetap 11 hanya 23 tapi jumlah elektronnya itu berkurang kenapa karena dikurangi dengan muatan positif tadi karena kan tadi elektron bermuatan negatif ketika dijumlahkan 1 berarti dikurangi kalau muatan negatif berarti dijumlah jumlah elektronnya jadi elektronnya menjadi 10 protonnya menjadi 11 menjadi 11 tetap 11 dan neutronnya tetap 12 gitu yang terpengaruh dari muatan hanya elektron oke 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 kita masuk ke poin selanjutnya yaitu isobar isoton dan sorry isotop isoton dan isobar disini saya sudah mengklasifikasinya paralel biar kelihatan bedanya dimana jadi isotop isotop itu kita lihat dari huruf akhirnya saya P berarti artinya jumlah proton yang sama kalau isoton Nnya itu neutron jadi jumlah neutron yang sama kemudian isobar berarti bar itu kan menunjukkan masa berarti nomor masa yang sama dari spesies tersebut begitu ya atau spesies lagi spesi sorry spesi tersebut oke jadi bar itu lebih ke A yang sama atau nomor masa yang sama ya saya sudah tulis nomor masanya yang sama oke contoh isotop itu seperti hidrogen atau karbon ya jadi pokoknya nomor atomnya sama nomor atomnya sama jadi C 612 sama C 613 jadi sama-sama nomor atomnya sama berarti kan kalau isotop itu pasti spesinya sama artinya atomnya itu pasti sama tapi pasti yang membedakannya cuma paling nomor masanya aja sih kalau menurut saya ya itu kan 12-13 nomor masanya beda nah untuk isotone itu contohnya itu seperti karena neutron ya berarti pengurangan antara nomor masa dan nomor atomnya sama jumlah jadi kayak misalnya sini contohnya hidrogen dan helium hidrogen 13 dan helium 24 berarti kan pengurangan antara nomor masa dan nomor atom sama-sama 2 ya sorry disini harusnya helium jadi misalnya 13 dan 24 helium 24 jadi sama-sama pengurangannya itu sama-sama 2 jadi neutronnya sama jadi pengurangan antara nomor masa dan nomor atomnya itu sama gitu ya dan 3 kurang 1 2 4 kurang 2 2 saya langsung tulis disitu tapi cara ngitungnya itu kayak begitu aja lah ya untuk simple gitu oke contoh selanjutnya itu kalau isobare berarti kita lihat set sorry A nya yang sama ya berarti spesinya bisa beda kan kalau tadi isotope spesinya tetap sama karbon-karbon hidrogen-hidrogen kalau isotone bisa beda spesi hidrogen-helium dan ini juga berlaku juga untuk isobare tapi untuk nomor masa yang sama jadi misalnya sini karbon sama nitrogen sini karbonnya 14 6 sama nitrogen 14 7 jadi sama-sama A nya sama sama-sama 14 gitu ya oke oke kita masuk ke poin 4 mengenai klasifikasi materi disini ada substansi murni sama campuran jadi campuran itu mengalami perubahan fisika atau perubahan sifat fisika menjadi substansi murni kemudian dalam substansi murni itu ada 2 jenis yaitu unsur dan senyawa ketika unsur berubah menjadi senyawa atau senyawa berubah menjadi unsur berarti terjadi perubahan sifat kimia artinya identitinya berubah identitasnya si senyawa yang awalnya sama akhirnya itu berubah gitu jadi harus mengerti ya perbedaan perubahan fisika dan kimia nanti dijelaskan di belakang juga jadi substansi murni terdiri dari unsur dan senyawa keduanya akan saling berubah atau ber membentuk masing-masing jadi unsur ke senyawa senyawa ke unsur itu melibatkan reaksi kimia perubahan sifat kimia nah di campuran itu ada dua yang biasa kita pelajari itu dia dari SMA yaitu kan campuran homogen dan campuran heterogen tapi ada di antara kedua campuran ini nanti dikenal koloid saya belum nulis kita fokus ke sini dulu jadi campuran heterogen dan campuran homogen gitu ya nah disini ketika campuran berubah menjadi substansi murni berarti terjadi pemisahan secara fisika ya kemudian ketika unsur berubah menjadi senyawa ataupun senyawa terpecah menjadi unsur kembali berarti ada reaksi kimia disitu ya seperti itu oke jadi campuran homogen biasanya kita kenal dengan istilah larutan dan antara larutan dan campuran heterogen ada istilah koloid seperti yang tadi saya sudah bilang kita masuk ke poin terakhir untuk perubahan jadi ini lebih ke perubahan jadi sifat fisika dan sifat kimia itu perbedaannya itu seperti apa begitu jadi kalau sifat fisika itu identitasnya tetap yang berubah hanya wujud dan tampilannya aja gitu ya jadi kayak misalnya saya potong rambut saya tetap mirela gitu saya tidak berubah menjadi orang lain jadi identitasnya tetap cuman lookingnya atau tampilannya atau wujudnya itu different berbeda jadi jati dirinya tetap hanya terjadi perubahan fasa kalau disenyawa atau atom atau something disitu itu cuman perubahan fasa bentuknya aja kewujudannya aja jati dirinya tetap tapi kalau sifat kimia terjadi perubahan identitas misalnya kalau kita contoh kayak saya tetap gunter rambut tetap saya gitu kalau saya berubah jadi hulk nah itu baru berbeda kan kalau kita nonton hulk itu kan dia dari dirinya sendiri terus berubah jadi monster nah itu itu namanya perubahan sifat kimia sih karena identitinya berubah contoh perubahan fasa fisika itu contohnya kayak perubahan fasa biasa kayak air menguap es meleleh atau mencair dan seterusnya ya garam meleleh gitu ya kalau sifat kimia itu seperti kayak ya harus berubah jadi reaktan kondisi awal dan akhir itu berubah identitasnya jadi contohnya misalnya karbon monoksida saya bakar atau saya tambah O2 begitu kan kan pembakaran kan terkasih O2 dia menjadi karbon dioksida atau kayu dibakar kayu kan mengandung selulosa dia berubah jadi something jadi CO2 tambah H2O berarti kan identitas reaktan sama produk berbeda seperti itu ya jadi identitasnya berubah seperti itu oke kita lanjut untuk campuran jadi tadi ada campuran heterogen sama campuran homogen disini kita mau lihat perbedaannya saja sih kita melihat fenomena atau hal-hal apa saja yang merupakan campuran homogen dan campuran heterogen jadi campuran homogen itu lebih dikenal dengan istilah larutan dan ya berarti larutan contohnya larutan gula larutan garam jadi dia menyatu S1 vas gitu fasa gitu ya jadi kayak larutan gula tuh kan bener-bener pas dilarutin gula kan padat masukin ke air dia jadi cairan gitu contoh yang lain kayak alkohol 70% alkohol ditambah air jadi turun kadarnya jadi 70% gitu kalau campuran heterogen ya campuran yang tidak menyatu atau tidak satu fasa gitu misalnya kelihatan gitu ada ada boundary nya gitu jadi kayak misalnya jadi campuran tiri satu fasa bukan berarti kayak ibu kan heterogen kayak minyak sama air kan sama cairan tapi ada dua bentuk boundary kelihatan berarti itu udah masih campuran heterogen gitu ya saya pertegas itu artinya campuran yang tidak menyatu tidak fasa tidak satu fasa dan tidak menyatu jadi kita bisa lihat batas antara satu fasa dengan fasa lain gitu contohnya campuran air dan minyak sering kita temui kemudian juga pasir di pantai atau campuran pasir itu kan bukan hanya pasir sendiri bukan silika tapi ada yang lain-lainnya kemudian ada sayur sup ada wortel ada kentang ada kornet kalau dimasukin itu beda oke sekian video dari saya terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat dan dimengerti jika ada pertanyaan silahkan komen dan jangan lupa like share serta subscribe video ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat Terima kasih telah menonton!